Halo guys, Assalamualaikum, pihak kabar, api toh? Berjumpa lagi di channel Pojok Kuliner Pada video kali ini, saya akan berbagi resep Cara membuat jimol kopong Sebagaimana yang dibuat oleh abang-abang penjual jimol Langsung saja, bahannya ini adalah tepung tapioca Tepung tapioca saja ya guys Tidak ditambah tepung yang lain Ini Ukurannya setengah kilo Tapi jangan semua, kita sisakan sedikit Oke, kita akan sedikit-sedikit Mikian, nanti ini berguna Kemudian, bumbunya Ini garam Penyedap rasa, setengah bungkus ya guys Untuk setengah kilo tepung Dan yang terakhir adalah setengah sendok teh merica bubuk Kita aduk sebentar, agar merata Ada pun bumbu yang dihaluskan adalah Ini ya guys Kita siapkan wadahnya dulu Ini dua siung bawang putih Dan bumbu rahasia agar enak Kita tambah dengan udang kecil atau udang ebi Ini yang membuat lebih enak guys Soalnya saya sudah coba buat yang pakai ini dan tidak Kebanyakan lebih suka yang saya pakai udang Kemudian kita haluskan Setelah halus Kita masukkan ke dalam tepungnya Seperti ini Kemudian kita aduk-aduk Kemudian kita panaskan air Sampai benar-benar mendidih seperti ini guys Harus sampai mendidih seperti ini guys Agar cimol nanti bisa Mengembang Seperti ini guys ya Cara mencampur airnya disini Rahasianya agar cimol itu bisa Mengembang Jadi Airnya Kita masukkan Kita cari tepung yang masih Kering Kita tuang air panas Seperti ini Kita cari Tepung yang masih kering Kemudian kita siram dengan air panas Seperti ini Sampai merata ya guys Kalau ini salah guys Ini tidak akan bisa mengembang cimolnya Kalau mungkin semua sudah Sudah merata Semua sudah terkena air Kemudian Kita aduk ya guys Keliatannya sudah semua Kalau sudah seperti ini Jangan dulu memakai tangan ya guys Soalnya ini masih panas Gunakan alat Centong seperti saya Atau alat yang lainnya Kemudian kita aduk Seperti ini Oh ya guys Jangan lupa Subscribe Channel ini Tekan tombol subscribe Dan loncengnya Agar selalu menerima Notifikasi dari Channel Pojo Kuliner Kita aduk-aduk Seperti ini ya guys Kalau sudah Dingin seperti ini Bisa menggunakan Tangan Ini cimol ini Bisa menjadi Ini jualan Bagi kawan-kawan semua Saya jamin Insya Allah Rasanya enak Kemudian kita Uleni Oke Kalau lengket seperti ini guys Tepung tapioca Sisanya tadi Kita gunakan untuk Melumuri Kita uleni terus Seperti ini Kita uleni ya guys Sampai merata Kalau ada yang lengket Kita taburi Tepung tapioca Yang masih kering Seperti ini Kita uleni Kita uleni terus Sampai Teksturnya itu Merata Kenyalnya itu Merata semua guys Seperti ini Kalau masih ada yang lengket Langsung dilumuri dengan Tepung tapioca Yang masih kering Oke Oke Ini sekejarnya sudah siap Sekarang kita cetak Bulat-bulat ya guys Kalau di Ini Tandanya nanti Cimo nya bisa ngembang Oke Sekarang Kita cetak ya guys Ada pun caranya Seperti ini Cara Mencetaknya gampang Seperti ini Kalau mungkin Ada yang lengket Tidak apa-apa Kita tambahin Dengan Tepung tapioca Yang masih kering Dan hasilnya Ini ya guys Mungkin ada yang lengket Kita tambahin Tepung Kanji Atau tapioca Yang masih kering Agar tidak lengket Antara satu Dengan yang lain Waktunya nggoreng Waktu penggoreng pertama Apinya Tidak usah Dinyalakan dulu ya guys Seperti itu Kemudian Kita masukkan Cimo nya Baru Kalau cimo nya Sudah kita masukkan Kedalam minyak Seperti ini Baru Apinya Kita nyalakan Ya guys Gunakan Api kecil dulu Teknik Menggorengnya Ini guys Ini teknik Menggoreng yang benar Kalau Salah Cara menggorengnya Minyak panas Minyak panas Baru kita masukkan Cimo nya Maka Otomatis Akan meledak Akan meletus Seperti Meletus Meletus Tidak karu-karuan Sebelum Apinya Panas Kita masukkan Cimo nya Baru Apinya Kita Nyalakan Oke guys Kita lihat Cimo nya Cimo nya Mulai mengembang Guys Dijamin Dengan teknik Ini Cimo nya Tidak akan Meledak Meledak Guys Jangan lupa Subscribe Agar Channel ini Bisa terus Bergembang Sesekali Kita goyang-goyang Sebenarnya Tujuannya Agar Cimo nya Cepat Mengembang Kita aduh-aduh Seperti ini Agar Matang nya Itu Bisa Merata Dan Usahakan Menggoreng nya Sampai Benar-benar Matang Soalnya Kalau tidak Matang Betul Nanti Akan Kempes Lagi Di Mal Jadi Kalau sudah Agak Coklat Supanya Agak Coklatan Berarti Itu Sudah Matang Kita Angkat Kalau Sudah Matang Betul Cimo Itu Tidak Cepat Kempes Ini Sudah Matang Ya Guys Kemudian Langsung Kita Angkat Dan Ini Adalah Hasilnya Ya Guys Cimo Cimo Yang Kita Buat Dengan Resepnya Tadi Silahkan Dicoba Di Rumah Mau Buat Jualan Juga Bisa Sangat Recommended Sekali Kita Buka Ya Guys Cimo Ini Renyah Di Luar Lembut Di Dalam Sen Sajamin Rasanya Juga Enak Silahkan Mencoba Di Rumah Untuk Ide Jualan Juga Bisa Dan Ini Adalah Resepnya Ya Guys Ini Saya Buat Tepung Satu Kilo Ini Resep-Resepnya Di bawah Ada pun Cara Tekniknya Seperti Yang Di Video Tadi Satu X Table